Selanjutnya, jika Anda telah memahami tindakan-tindakan penyegahan dalam menggunakan ampermeter, maka sebelum menggunakan ampermeter dalam suatu rangkaian, perlu dilakukan penyetelan jarum pada skala. Jarum pada ampermeter ini dalam keadaan tak terpakai seharusnya menunjuk ke angka 0. Jika jarum tidak menunjuk ke angka 0, maka perlu dilakukan penyetelan, yaitu dengan cara memutar panel ke arah kiri atau kanan, sehingga jarum menunjuk ke angka 0. Apakah ampermeter Anda telah siap digunakan? Kegiatan berikut ini akan memandu Anda menggunakan ampermeter dalam suatu rangkaian. Lampu pada rangkaian ini akan menyala jika saklar es ditutup. Hal ini karena adanya aliran, arus yang mengalir dalam suatu rangkaian, dan rangkaian ini namakan rangkaian tertutup. Namun kita tidak mengetahui arah aliran maupun besaran arus yang mengalir dalam rangkaian. Untuk lebih jelasnya, kegiatan berikut ini akan memberikan gambaran nyata tentang aliran arus dalam suatu rangkaian. Memasang ampermeter dalam satu rangkaian, hendaknya dipasang secara seri, dan rangkaian dalam keadaan terbuka atau off, yaitu potong atau bukalah pada satu titik rangkaian, misalnya di A. Hubungkan kabel merah atau positif pada jalur positif sumber tegangan pada salah satu ujung yang terbuka. Sedangkan pada kabel yang biru atau negatif, hubungkan pada rangkaian terbuka lainnya pada jalur sumber tegangan yang negatif. Selanjutnya, tutuplah saklar S. Adakah gerakan jarum ke kanan dari angka 0? Jika ada, maka pemasangan ampermeter yang demikian telah dianggap benar. Sekarang, bagaimanakah pembacaan arus yang ditunjukkan oleh ampermeter? Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan kegiatan berikut ini. Pada rangkaian ini, belum menunjukkan terjadinya aliran arus. Untuk mengetahui adanya aliran arus, maka saklar S harus ditutup. Perhatikan, saat saklar S ditutup. Di mana jarum ampermeter berhenti? Dan bagaimana pembacaannya? Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas bersama-sama. Ampermeter ini mempunyai kemampuan batas ukur antara 0 sampai 500 miliampere. Terdiri dari 5 skala besar dan 50 skala kecil. 1 skala besar sama dengan 10 skala kecil. 1 skala besar sama dengan 500 miliampere dibagi 5 sama dengan 100 miliampere. 1 skala kecil sama dengan 100 miliampere dibagi 10 sama dengan 10 miliampere. Jarum pada ampermeter ini menunjukkan 3 skala besar sama dengan 3 kali 100 miliampere sama dengan 300 miliampere. Yaitu 100 miliampere, 200 miliampere, 300 miliampere. Dan 2 skala kecil sama dengan 2 kali 10 miliampere sama dengan 20 miliampere. Yaitu 2 skala kecil dari angka 300. 200 miliampere. 100 miliampere ini menunjukkan demanda. Per 집에 6 infected. 300 miliampere dari niin. 100 miliampere dalam itu.